Pertama yang untuk barang yang bisa berbindah Itu kan disini menggunakan keuntungan Apakah ada nilai maksimalnya Misalnya beli jaket harganya 100 ribu Terus saya ambil untungnya sampai 90% Maksudnya 900 ribu Sampai ada batasannya Sampai bergabar lipat-lipat Boleh gak? Jadi ini kembali kepada ketentuan yang dulu pernah kita sampaikan Tentang masalah metode menetapkan harga Dalam Islam Dalam kajian seputar masalah pikir jual beli Kita diperbolehkan untuk mengambil keuntungan berapapun Sesuai yang kita inginkan Selama tidak sampai melanggar batas harga pasar Sehingga misalnya di masyarakat ada head Harga eceran tertinggi Untuk benda tertentu Makanya yang semacam ini tidak boleh kita lebihkan Kalaupun lebih dalam antara manikia maksimal 30% Jika lebih dari 30% Jika lebih dari 30% Ini terhitung sebagai tindakan pembodohan Tindakan roben Karena itulah pada saat Anda konsumen datang Anda wajib menjelaskan Bahwa harga normalnya sekian Ini sengaja saya naikkan harganya menjadi sekian Kalau Anda mau silahkan Sehingga konsumen bisa mendapatkan pilihan Antara dia mau membeli atau tidak Sebagai contoh misalnya Saya punya buku misalnya ADR Ada apa dengan riba Itu harganya berapa? 65 Normal 65 Harga pasar Ada yang menaikkan sampai 100 ribu Ada yang jual sampai 100 ribu Ini berarti sudah di atas 30% dari harga normal Nah Boleh-boleh saja dia jual sampai 100 ribu Ada yang bisa sampai 200 Atau 120 ribu Dua kali lipatnya Berarti 200% Tapi dengan ketentuan Karena ini di atas harga pasar Maka Anda harus cerita ke konsumen Bapak Ini kalau di Jogja 65 Di Ubit Store 65 Jadi kalau Bapak mau beli ke saya 120 nek gelem Ya silahkan di tukul Nekra gelem rapopo Boleh seperti ini? Boleh Asal diceritakan Tapi kalau dia diem saja Ini enggak boleh Dan ini yang disebut dengan Harga nutuk Harga nutuk Hukumnya Dilarang Ake Ini koyong ini Kisok Koyong ini mas Coba nanti di senter mas Kan bersinar Menimbulkan Kilau Emron Misalnya Mas Jadi mau lara karuan Ada unsur penipuan Penipuan semacam ini Enggak boleh Karena ini tindakan Pembodohan Kalau agarnya tinggi banget Karena langkah Boleh Kalau tidak ada harga pasar Bebas Kalau tidak ada harga pasar Bebas Bensin satu liter Karena enggak ada yang Boleh Kalau dia Misalnya Kebutuhan pokok Kebutuhan pokok Kemudian Dia timbul Lalu dia naikkan Harganya Hukumnya dilarang Nabi SAW mengatakan Siapa yang melakukan Tindakan penimbunan barang Untuk memonopoli pasar Maka dia berdosa Maka dia berdosa Dan kewajiban Bagi pemerintah Untuk Memaksa orang ini Menjual barangnya Dengan harga Normal Sehingga dia tidak mendapatkan Apa yang dia inginkan Baik Permindah mas Gantian Terima kasih